Nah, liputan ini cocok nih untuk orang yang sukanya berselfie-selfie Ria. Iya, Sereza. Termasuk saya juga. Di Blitar Jawa Timur ada wahana wisatawan kekinian bernuansa ala Jepang. Wah, Jepang ya. Jadi di lokasi ini bisa penuh oleh ratusan bunga sakura yang warna-warni, jadi semakin menambah nuansa Jepangnya. Seperti apa? Kita langsung simak liputannya. Inilah wahana wisata Istana Sakura. Lokasi seluas satu setengah hektare ini memang dipenuhi ratusan pohon bunga sakura warna-warni. Para pengunjung pun bebas menjadikan bunga khas negara Jepang ini sebagai latar belakang untuk bersuah foto. Tak ayal lokasi wisata di wilayah Sidodadigarung, Kabupaten Blitar tidak pernah sepi pengunjung, apalagi saat musim liburan sekolah. Salah satunya Asifa Inza, seorang pelajar SMA dari kota Blitar. Bersama rekannya menikmati lokasi wisata yang hanya bertiket masuk 10 ribu rupiah. Pengunjung juga dapat menyewa baju kimono. Pakaian khas negeri Jepang lengkap dengan payung. Sehingga hasil foto mereka bisa diunggah ke media sosial seolah-olah berada di negeri sakura asli. Ide membuat lokasi wisata Istana Sakura berawal saat pemiliknya kecewa karena tidak dapat pergi ke Jepang. Gagal ke Jepang akhirnya membuat Harmadi terinspirasi untuk membuat wisata Istana Sakura yang kini tengah digangrungi pengunjung dari berbagai daerah. Kalau pengunjung rata-rata perharinya itu 1.500 sampai 2.000 orang per hari. Tapi kalau hari minggu, hari minggu kemarin itu bisa mencapai sekitar 7.000 sampai 8.000 orang. Lokasi wisata Taman Sakura berjarak sekitar 15 km dari jantung kota Blitar. Nah, tunggu apa lagi? Siapkan kamera atau ponsel Anda untuk berfoto di taman cantik ini. Yusibyo Novianto, Blitar, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!